Di tengah era globalisasi, permainan tradisional masih menunjukkan keeksistensianya. Banyak anak-anak usia sekolah dasar yang cenderung lebih tertarik untuk bermain game melalui gadget. Namun berbeda dengan anak-anak di desa Siti Mulyo, Kecamatan Pucatwangi. Walaupun sudah terpengaruh dengan gadget, mereka masih memainkan permainan tradisional, salah satunya permainan boy. Anggorov, salah satu murid sekolah dasar yang duduk di sebangku kelas 4, mengaku dirinya dan teman-teman masih memainkan permainan boy sepulang sekolah karena permainan tersebut sangat seru. Sedangkan untuk bermain boy, hanya menggunakan pecahan genting yang ditumpuk dan bola kasti. Ini permainan apa namanya ini? Boy, boy. Kalau main ini biasanya sering atau bagaimana ini? Sering. Jam berapa biasanya kalau main? Jam 4. Ada berapa teman tadi yang bermain ini, Dek? 8. Itu terbagi berapa kelompok tiap permainannya ada itu? 4. 4 tiap kelompok, oke. Dian Otoraji, Simpalima TV, melaporkan.